Intro Halo balik lagi pada saya Shifa Nah kali ini saya mau bikin tutorial chord lagunya Asher Yang my book Sebelum kita masuk ke tutorial Saya mau kasih tau dulu nih Aku ngadain giveaway Satu set senar elixir akustik Kalau yang mau ikutan Langsung aja cek IG aku Ada postingan baru disana Semua syarat dan ketentuannya itu gampang banget Dan udah aku tulisin disana apa aja Jadi Ya langsung aja cek IG aku Nama IG nya sama kayak nama channel ini ya Oke langsung aja Jadi aku ngambil Versinya sih apa tuh Yang cowok yang sipit itu loh Itu mainnya di D minor kan It's always the one person that will always have your heart You never see it coming Cause you're running from the start Gitu Itu Kalau gak salah awalnya kayak gitu ya Jadi chord nya itu masih itu-itu aja kok Chord yang bakal ada terus itu tuh D minor 7 Jadi ini dia tekan Terus disini Jadi manis di fret Keberapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Di fret ke tujuh Senar ke empat Ini disini Di fret ke enam Senar ke dua Jari tengahnya Terus kesini Ini G minor 7 Gini Terus Balik lagi kesini Terus kesini lagi Kesini lagi Terus kesini lagi Nah kesini Ini itu A crest Mayor 7 Terus kesini Ini A minor Tujuh Terus ke C C Mayor biasa Terus kesini Jadi Naik setengah Nah langsung masuk kesini Jadi kan ini C ya Si jari tengahnya kesini Jari tengahnya itu ke Kesini Ke fret empat Di senar ke lima Nah jari manisnya Naikin ke atas Yang ininya terus aja tekan Sama jari lunjuk Kayak gini Gimana sih lagunya Jadi Jadi Satu Dua Satu Dua Terus langsung Terus langsung Kurang lebih Awalnya tuh kayak gitu Aku biasanya Kalau awal tuh Cuma digenjeren gitu Nah kalau masuk kesong Yang ini Do you remember Do you remember girl How's the way You gave me your first kiss So remember girl How's the way You've been before All the screaming People Screaming You made Get the worst time And you and my baby It's when we were younger Itu terus-terusan kayak gitu Polanya Jadi Kalau masuk kesong itu Ini terus-terusan bolak-balik Sampai Terus sama aja kayak tadi Nah disitu Disini tuh ditahan dulu Gitu Kalau buat petikannya Yang songnya itu kayak gini Do you remember Jadi dari atas ke bawah Gini Gitu Jadi Oh gini Salah-salah Nah jadi Dari atas ke bawah Terus langsung dipetik semuanya Pindah chord Terus kesini Petik lagi Jadi Petik 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 Gitu Biasanya sih aku kayak gitu Dari awal Akhir sampai Eh dari awal lagu Sampai akhir lagu Tapi kadang divariasiin aja Sesuai Apa ya Enaknya gitu Nah kalau disininya tuh Biasanya cuma digituin Ininya sama aja Kayak awal Kayak gitu Kurang lebih kayak gitu Apa lagi ya Udah sih lagunya gitu-gitu doang Kan dari awal Sampai akhir Chordnya itu-itu aja D minor Terus G minor Terus ke Akres mayor A minor Ke C Udah Sekian tutorial dari saya Kalau Jangan lupa ikutan Gavoy ya Dan Syaratnya Aduh Syaratnya gampang banget kok Awal lagi Udah Terima kasih sudah menonton Oke Bye Bye